Sedara pasangan wali kota Sorong nomor urut 4 Gusti Sagrim Saiful Maliki bertekad akan melakukan penataan tata ruang kota Sorong dengan baik dan benar upaya tersebut untuk mengatasi persoalan banjir yang sering terjadi di kota Sorong Hal itu disampaikan calon wali kota Sorong Gusti Sagrim saat melakukan tatap muka bersama warga Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara kota Sorong pada minggu 6 Oktober 2024 Sagrim menyebut salah satu program prioritas yaitu melakukan penataan tata ruang kota Sorong dengan baik dan benar Salah satunya adalah mengatasi persoalan banjir di kota Sorong Menurut Gusti, banjir dapat terjadi karena hilangnya lahan resapan air yang beralih fungsi menjadi bangunan termasuk pemukiman dan bahu jalan kemudian kita membangun sesuatu ada kemudian gali-gali yang C ada yang kemudian dibangun pukul tapi kemudian memandang bahwa semuanya adalah proses alami yang artinya tidak boleh ganti ada kemudian bangun rumah sampai kemudian nutup saluran air berpikir bahwa gampanglah nanti air pisah lewat tempat lain ketika alam itu dia mengamuk air kemudian mau benda-benda-benda dengan hilangnya kawasan resapan air maka berimbas pada kawasan lain serta mengakibatkan munculnya bencana banjir jika terpilih pasangan nomor urut 4 Gus Ipul berjanji akan menata kembali tata ruang kota mulai dari RT RW warga yang hadir turut mendukung rencana tata ruang kota Sorong yang akan menjadi program prioritas pasangan Gusti Sagrim dan Saiful Maliki warga setempat berkomitmen dan optimis memenangkan pasangan Gusti Sagrim dan Saiful Maliki agar program tersebut terselesaikan dengan baik Hasim Kelerai, CWM Channel